Intro Halo anak muda Hari ini saya ambil topik agak menarik ya Topiknya Dia bukan jodohmu Saya ulang Dia bukan jodohmu Disini saya sedang tidak menggurui Disini saya sedang tidak mendahului Tuhan Untuk menyampaikan ini Tapi saya pakai standar firman Ya Pakai firman Untuk saudara tahu Bahwa dia bukan jodohmu Artinya apa? Saya hanya menyampaikan kebenarannya Yang sesuai dengan firman Dan kalau tidak sesuai dengan firman Berarti bukan dari Tuhan Oke Sebab yang dari Tuhan Pasti mengikuti firman Yang dari Tuhan Pasti mengasihi Tuhan Oke Jadi yang saya mau sampekan adalah Dia bukan jodohmu So jangan lupa subscribe Tekan tanda locengnya Supaya jangan ketinggalan video-video terbaru dari saya So silahkan juga berkomentar Teman-teman muda saya akan jawab satu demi satu komentarnya Oke Dia bukan jodohmu Apakah kamu lagi berpacaran Apakah kamu lagi PDKT Atau apakah kamu lagi suka sama seseorang Saya beritahu Dia bukan jodohmu Kalau keempat hal ini Kalau keempat hal ini Kamu dapetin Dan kamu sedang melihat Ada di dalam dirimu Dan ada di dalam diri kalian Di dalam diri dia Kalau keempat hal ini Kalau keempat hal ini muncul Maka dia bukan jodohmu Oke Are you ready? Ya Yang pertama Dia bukan jodohmu Sekalipun kamu PDKT Sekalipun kamu lagi pendekatan Sekalipun kamu sudah pacaran Dia bukan jodohmu Yang pertama Yang tidak seiman Oke Tidak seiman Apa dasar firman Tuhan? 2 Korintus 6 ayat 14 Dikatakan begini Janganlah kamu merupakan Jangan Ada kata Janganlah kamu Merupakan pasangan Yang tidak seimbang Oke Jadi pasangan yang tidak seimbang Dengan orang-orang yang tak percaya Kamu yang percaya Yesus Janganlah jadi pasangan Dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus Sebab persamaan apakah Terhadap kebenaran Dan kedurakaan Atau bagaimanakah terang Dapat bersatu dengan gelap Jadi jelas ya Persamaan apakah Antara orang percaya dengan orang tidak percaya Antara gelap dan terang Apa persamaannya? Tidak ada Alkitab bilang jangan Kalau kata jangan itu kata perintah Tidak bisa ditawar menawar Jangan pakai alasan Kan Pak Kita bisa menangkan Untuk Tuhan Tuhan bilang jangan kok Kok kamu malah menangkan Tuhan bilang jangan Tuhan tidak kekurangan cara Untuk selamatkan orang Tapi kalau Tuhan larang Ya jangan Ya Yang menangkan jiwa siapa sih? Kan Tuhan Bukan kita Bukan manusia Jadi kalau Tuhan bilang jangan Ya jangan Tapi bagaimana Katanya bang Nanti kalau nikah dia pindah agama Jangan 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 Pokoknya Alkitab bilang Jangan Jangan Firman bilang Jika iya Bilang iya Jika tidak Bilang tidak Selebihnya dari setan Oke Jadi teman-teman muda Kalau kamu pacaran Beda agama Beda kepercayaan Tidak Tidak seiman Saya beritahu Sebagai hamba Tuhan Dia Bukan Jodohmu Tapi bagaimana bang? Ada saya lihat orang yang Beda agama Beda kepercayaan Beda keyakinan Mereka rukun-rukun aja Rukun-rukun Yesus Atau kamu yang Laki-laki Kamu percaya Yesus Tapi istrimu Tidak percaya Yesus Maka inilah kebenarannya Kalau kamu percaya Yesus Suamimu Tidak percaya Yesus Maka dipastikan Keselamatan Tidak ada dalam suamimu Apakah kamu tega Melihat itu Kalau istrimu Tidak Percaya Kepada Yesus Maka Maka dipastikan Tidak diselamatkan Apakah kamu tega Lihat itu Apalagi Anak-anakmu Jadi Jangan Berusaha Seolah-olah Membenarkan Apa yang jelas-jelas Tuhan larang Ya Jadi Yang Tidak seiman Tidak seagama Tidak satu keyakinan Dia bukan jodohmu Tapi kalau kamu ngotot Tanggung resikonya Dan ingat baik Kamu sedang melawan Firman Tuhan Sekalipun kelihatannya baik Sekalipun kelihatannya Enak-enak aja Baik-baik aja Kamu tanggung resikonya Kamu Melanggar Firman Tuhan Oke Itu clear Jelas Jadi dia bukan Jodohmu Yang pertama Yang tidak seiman Tidak percaya Yesus Yang kedua Yang kedua Mungkin Sepadan Eh mungkin Sorry Mungkin Satu kepercayaan Mungkin seiman Tapi yang kedua ini Yang kedua ini Yang pertama Tidak seiman Yang kedua ini Tidak sepadan Oke Sama-sama Kristen Sama-sama Percaya Yesus Tapi Tidak sepadan Apa artinya Sepadan Sepadan Artinya gini Seia Sekata Saling tolong Menolong Saling mendukung Saling memberi semangat Itu sepadan Jadi Kalau dia Tidak mendukung Kamu Dengan kebaiki Yang pacaran Kalau kalian pacaran Tapi dia Tidak mendukung Kamu Dia Tidak Memberi Kamu Semangat Dia Tidak Menghormati Kamu Dia Tidak Mengasihi Kamu Maka Dia Bukan Dari Tuhan Oke Itu jelas Sebab Alkitab Bilang Kejadian 2 Ayat 18 Tuhan Allah Berfirman Tidak Baik Kalau manusia Itu seorang Diri Saja Aku Akan Menjadikan Penolong Baginya Yang Sepadan Dengan Dia Jadi Yang kedua Adalah Dia Bukan Jodohmu Yang Tidak Sepadan Karena Yang Tuhan Berikan Yang Sepadan Jadi Sepadan Itu Bukan Bukan Sama-sama S1 Bukan Sepadan Itu Bukan Sama-sama S2 Bukan Sepadan Itu Bukan Sama-sama Satu Suku Bukan Sepadan Itu Bukan Sama-sama Pintar Bukan Sepadan Itu Saling Mengisi Saling Tolong Menolong Saling Mendukung Saling Memberi Semangat Itu Sepadan Oke Yang Pasti Sama-sama Percaya Yesus Tapi Kalau Kamu Dapatin Belum Pacaran Dia Suka Ngerendahin Dia Suka Ngejelekin Dia Suka Menjatuhkan Kamu Maka Jelas-jelas Itu Bukan Sepadan Jelas-jelas Dia Bukan Jodohmu Terus Kamu Yang Pacaran Kamu Sering Diremehkan Kamu Sering Dikucilkan Sama Dia Kamu Sering Tidak Dianggap Kamu Dicacimaki Ini Tidak Sepadan Dia Bukan Jodohmu Oke Karena begini Bapak Yang baik Tidak Berikan Yang Tidak Sepadan Dia Berikan Yang Sepadan Oke Jadi Yang pertama Dia Bukan Jodohmu Yang Tidak Seiman Tidak Satu Keyakinan Tidak Percaya Yesus Yang Kedua Dia Bukan Jodohmu Yang Tidak Sepadan Dia Tidak Menolongmu Dia Tidak Mendukungmu Dia Tidak Memberi Semangat Sebaliknya Dia Merendahkanmu Dia Menjatuhkanmu Dia Merusakmu Itu Bukan Sepadan Oke Jelas ya Yang Ketiga Dia Bukan Jodohmu Yang Suka Selingkuh Suka Matanya Jelalatan Selingkuh Berkali Selingkuh Berkali Kali Udah Selingkuh Dengan Ini Selingkuh Lirik Sana Itu Bukan Jodohmu Dia Bukan Jodohmu Oke Tapi Pak Dia Bisa Bertobat Saya Tanya Kapan Kapan Kalo 5 Tahun Dia Begitu Kamu Tunggu 5 Tahun 10 Tahun Dia Begitu 10 Tahun Kamu Tunggu Terus Kapan Kamu Nikah Kalo Dia Gak Bertobat Gimana Jadi Dia Yang Suka Selingkuh Matanya Jelalatan Lirik Sama Lirik Sini Tidak Bisa Setia Maka Saya Beritahu Dia Bukan Jodohmu Alkitab Bilang Galatia 5 Ayat 22 Galatia 5 Ayat 22 Tetapi Buarroh Ialah Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Dan Kesetiaan Jadi Buarroh Ialah Kesetiaan Jadi Kalau Kamu Pacaran Saja Dia Sudah Tidak Setia Dia Sudah Selingkuh Maka Jangan Harap Dipernikahan Akan Setia Oke Jadi Yang Tidak Setia Yang Matanya Jelalatan Yang Suka Lirik Lirik Sana Sini Lirik Sana Sini Yang Pikirannya Juga Cabu Ya Ini Bukan Jodohmu Dengan Saya Baik Ini Bukan Jodohmu Please Buka Hatimu Supaya Gini Kamu Jangan Korbankan Waktumu Bertahun Tahun Terbuang Sia Sia Dan Kamu Malah Sakit Hati Kamu Malah Kecewa Kamu Malah Direndahkan Oke Memang Tidak ada Perkara Yang Mustahil Bagi Tuhan Untuk Mengubahkan Orang Tapi Sekarang Begini Kalau Alkitab Bilang Bahwa Buah Roh Itu Adalah Kesetiaan Jelas Jelasnya Udah Gak Setia Selingkus Disana Sini Terus Kamu Bilang Itu Dari Tuhan Ya Enggak Masa Tuhan Kasih Kamu Pacar Yang Suka Selingkuh Selingkuh Masa Tuhan Kasih Pacar Yang Suka Menyakitin Hati Kamu Enggak Dong Ya Jadi Saya Mau Tanya Anak-anak Muda Pacarmu Suka Lirik-lirik Tidak Sama Orang Lain Ya Suka Telepon-telepon Tidak Sama Orang Lain Telepon-telepon Guda-guda Atau Apa Terus Kemudian Dia Selingkuh Enggak Kalau Kamu Dapati Itu Dengan Baik Tuhan Enggak Kasih Yang Begitu Ke Kamu Dia Enggak Kasih Yang Begitu Ke Kamu Dia Kasih Kamu Itu Galatia 5 Ayat 22 Kesetiaan Dia Kasih Yang Setia Jadi Kalau Kamu Diselingkuhin Berkali-kali Terus Gudain Yang Lain Jelalatan Matanya Maka Dengan Kesih Baik Dia Bukan Dari Tuhan Yang Dari Tuhan Tidak Menukaimu Yang Dari Tuhan Tidak Melakukan Perselingkuhan Yang Dari Tuhan Tidak Ninggalin Kamu Ya Jadi Ini Ini Penting Banget Anak Muda Mari Punya Ketajaman Dalam Melihat Memang Orang Bisa Berubah Tapi Kamu Mesti Bisa Yakinkan Dirimu Kalau dirimu Aja Tidak Yakin Kenapa Kamu Paksakan Apalagi Sudah Bertahun Tahun Kamu Selingkuhin Ya Terus Terakhir Kamu Litinggal Sedih Banget Kan Jadinya Jadi Dia bukan Jodohmu Yang pertama Tidak Seiman Ini Jelas Tidak Sepadan Tidak Mendukungmu Tidak Menolongmu Tidak Memberi Semangat Udah Jelas Yang ketiga Yang suka Selingkuh Yang suka Matanya Jelalatan Yang suka Goda-goda Yang pikirannya Selalu Selingkuh Itu Itu Sudah Jelas Oke Yang Keempat Ini Penting Banget Yang keempat Dia Bukan Jodohmu Yang Selalu Pikirannya Cabu Yang Selalu Pikirannya Melakukan Hubungan Seks Terus Kirim-kirim Hal-hal Porno Terus Merusak Kamu Itu Sudah Jelas Bukan Dari Tuhan Masa kan Tuhan Mau kasih Seseorang Yang cabul Ke kamu Yang Rusakin Kamu Yang Hancurin Kamu Udah Jelas Jelas Bukan Dari Tuhan Jadi Kalau Pacarmu Cabul Pikiran Cabul Kata-kata Cabul Telepon Yang Cabul Video Call Yang Cabul Terus Apa-apa Yang Cabul Bahkan Suruh Ini Suruh Ini Lakukan Hubungan Seks Di Luar Pernikahan Ini Gak Dari Tuhan Ya Jadi Mau Dia Pelayanan Mau Dia Orang Gereja Kalau Cabul Bukan Dari Tuhan Suruh Bertobat Itu Orang Oke Jadi Kalau Kamu Punya Pacar Yang Cabul Yang Tiap Malam Kalau Kalian Telepon Atau Video Call Atau Apa Saja Selalu Yang Dibicarakan Hal-hal Cabul Maka Dia Bukan Dari Tuhan Suruh Bertobat Suruh Bertobat Yang Kalau Ketemu Mesti Ciuman Mesti Peluk Mesti Pegang Ini Ini Segala Macam Suruh Bertobat Oke Anak-anak Mereka ingat Kalau Kamu Berani Tegas Maka Masa Depan Terselamatkan Tapi Kalau Kamu Tegas Kamu Yang Menelenggam Mentenggelamkan Masa Depan Oke Jadi Itu Yang Keempat Yang Terakhir Yang Kelima Yang Kasar Yang Kasar Pacarmu Kasar Apa Tidak Suka Main Tangan Apa Tidak Suka Mukul Apa Tidak Terus Suka Merendahkan Tidak Sudah Suka Mencacimaki Apa Tidak Ingat Ini Bukan Dari Tuhan Masa Tuhan Tuhan Sudah Tahu Dia Kasar Dia Jahat Buat Kamu Tersiksa Masa Bapak Mau Kasih Begitu Tidak Jadi Kalau Pasanganmu Kasar Suka Mencacimaki Suka Merendahkan Suka Memukul Dia Bukan Jodohmu Oke Jadi Itu Jelas Di Video Sebelumnya Saya Bilang Saya Dapatin Ada Pernikahan Pernikahan Muda Yang Tersiksa Waktu Saya Counseling Mereka Salah Satu Pasangan Suami Istri Bilang Pak Pendeta Kayaknya Aku Mesti Pisah Ini Kayaknya Aku Mesti Cerah Ini Pak Pendeta Terus Saya Tanya Kenapa Aku Tersiksa Di Keluarga Aku Tersiksa Di Rumah Tangga Aku Saya Tanya Kenapa Iya Aku Barusan Dipukul Pakai Ini Dipukul Pakai Galong Ada Juga Yang Saya Dapatin Dipukul Pakai Kipas Angin Ada Juga Yang Di Inja Inja Bayangin Nah Kamu Mau Bawa Yang Mudah Begini Ke Rumah Tangga Kamu Ya Saya Selalu Bilang Ini Saya Selalu Bilang Ini Anak Muda Mendingan Putus Waktu Pacaran Mendingan Pisah Waktu Pacaran Daripada Kamu Ingin Pisah Waktu Nikah Terlambat Terlambat Jadi Jangan Jangan Eman Eman Jangan Sayang Sayang Tapi kan Bang Kita Udah Pacaran 5 tahun Nih Udah Pacaran 10 tahun Nih Masa Disiasiain Loh Kamu Udah Tau Kamu Disiksa Dipukul Dikasarin Hanya Karena Sayang Sayang Disiasiain Udah 10 tahun Come on Mari Bijaksana Mari Bijaksana Saya selalu Juga Bilang Ini Kalau Mau Tau Rasanya Sorga Menika Kalau Mau Tau Rasanya Neraka Yang Menika Juga So Ingat Yang Kelima Ini Yang Kasar Itu Bukan Jodohmu Tuhan Gak Kasih Yang Kasar So Ada Lima Ada Lima Hal Untuk Menandakan Bahwa Dia Bukan Jodohmu Baik Kamu PDKT Baik Kamu Pacaran Yang Pertama Tidak Seiman Catat Baik Tidak Seiman Yang Kedua Tidak Sepadan Oke Catat Yang Kedua Tidak Sepadan Yang Ketiga Yang Suka Selingkuh Ninggalin Kamu Matanya Jelalatan Yang Suka Lirik Sana Sini Yang Keempat Yang Pikiran Cabur Perbuatan Cabur Apa-apa Cabur Omongan Cabur Telepon Cabur Ketemu Cabur Itu Bukan Dari Tuhan Itu Bukan Jodomu Yang Terakhir Yang Kelima Yang Kasar Ini Bukan Jodomu Yang Tidak Mendatangkan Damir Sejahtera Yang Tidak Mendatangkan Suka Cita Dia Bukan Jodomu So Ada Lima Tanda Atau Lima Ciri Bahwa Dia Bukan Jodomu Tidak Seiman Tidak Sepadan Yang Suka Selingkuh Yang Pikiran Cabur Perbuatan Cabur Yang Kelima Yang Kasar Saya Berdoa Ini Menolong Engkau Anak Muda Untuk Mengambil Keputusan Semakin Cepat Kau Ambil Keputusan Maka Semakin Cepat Engkau Mengubah Masa Depan Mujad Yang Terbaik So Anak Muda Jangan Lupa Subscribe Tekan Tanda Lonceng Supaya Jangan Ketinggalan Video Video Terbaru Dari Saya Dan Bisa Juga Teman Teman Lihat Di Playlist Di Youtube Saya Ada Playlist Disitu Ada Banyak Topik Topik Jadi Teman Teman Bisa Cari Topik Tentang Pacaran Topik Tentang Pernikahan Topik Tentang LDR Topik Tentang Move On Semua Ada Disitu Ada Semua Disitu Di Playlist So Ini Yang Boleh Saya Bagikan Anak Muda Tetap Semangat Tetap Antusias Percayalah Mujijat Pasti Terjadi Dalam Hidup Selamat Mengambil Keputusan Tuhan Yes Memberkati God Bless you